Setelah dibentuk pada tahun 1995 lalu, Naif kini memang telah menjadi salah satu grup musik senior tanah air. Meski begitu, bukan berarti Naif tidak populer di kalangan anak muda tanah air. Terbukti beberapa waktu lalu, Davi dan kawan-kawan terlihat sukses tampil menghibur penonton sebuah pentas seni yang digelar oleh salah satu SMA negeri di kota Kembang, Bandung. SMA negeri di kota Kembang, Bandung. Cuma itu berkah banget buat kita, kita masih bisa diterima dengan generasi sekarang. Berarti nanti generasi itu sudah lulus SMA, dia akan masih mendengarkan Naif dan terus bergulir. Jadi terima kasih kalau emang teman-teman masih appreciate. Terutama kalau kita manggung, kita juga masih seringnya manggung acara SMA kuliah. Bahkan SMP juga kita manggung untuk band yang sudah 22 tahun ya. Terima kasih dan itu kita sangat appreciate banget dengan apresiasi mereka kalau kita manggung. Di tengah popularitas musik EDM yang kini sedang naik down terutama di kalangan anak muda, banyak musisi tanah air yang mencoba untuk mengikuti tren musik tersebut demi menarik minat pendengar. Namun lain halnya dengan Naif yang rupanya mengaku tetap ingin konsisten dengan genre musik pop retro yang telah sejak awal mereka usung. Menyesuaikan dengan anak sekarang, ya jangan maksain untuk lo berusaha jadi kita aja. Kita nggak berusaha untuk susah-susah. Wah kita berusaha jadi anak naif aja. Seperti kita aja dari dulu ya begini. Kau yakin kau dapat... Kau yakin kau dapat... Al-Fatihah berusaha auditoram. Kau yakin kau dapat...